Uzzukuril mauta fi solatika Ingatlah kematian di dalam solatmu Sahi filah yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah SWT Berbicara tentang bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan solat dengan khusuh Maka tentu yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah Mengetahui terlebih dahulu definisinya khusuh Sebagian ulama mendefinisikan bahwa Yang dimaksud dengan khusuh itu adalah Sukutul a'do'i wahudurul qalbi Sukutul a'do'i artinya bahwa Tidak banyak pergerakan selain daripada pergerakan solat Apalagi pergerakan yang membatalkan solat Wahudurul qalbi dan hadirnya hati Artinya bahwa ketika seseorang melaksanakan solat Dia sadar bahwa dirinya sedang melaksanakan solat Sehingga para ulama pun mengelompokkan orang yang melaksanakan solat itu Dengan empat tingkatan Dengan istilahnya yang pertama Gofilin, yang kedua Mubtadiin, yang ketiga Abidin, dan yang keempat Arifin Yang pertama Gofilin Artinya ketika seseorang melaksanakan solat Dia tidak sadar bahwa dirinya sedang melaksanakan solat Kenapa? Karena hati dan pikirannya ingat kepada masalah atau urusan yang lain Yang kedua adalah Mubtadiin Yaitu seseorang yang bukan hanya saja sadar dirinya sedang melaksanakan solat Tapi dia bisa mengikuti setiap bacaan yang dibacanya ketika solat Ketika dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hati dan pikirannya pun ikut setiap kalimat yang dibacanya Yang ketiga adalah Abidin Yaitu seseorang bukan hanya sekedar bisa mengikuti setiap bacaan yang dibacanya Tapi juga dia paham arti dari setiap bacaan yang dibacanya ketika solat Dan yang keempat adalah Arifin Bukan hanya sekedar juga paham arti dari setiap bacaan yang dibacanya Tapi juga dia ingat kematian di dalam solatnya Nah salah satu di antara keempat tingkatan yang para ulama sampaikan Yang termasuk ke dalam golongan orang yang celaka Maka menurut para ulama adalah golongan yang pertama yaitu Gofilin Kenapa? Karena Allah SWT mengancam di dalam Quran surat Al-Ma'un Celaka lah bagi orang-orang yang solat Yaitu orang-orang yang solatnya dalam keadaan sahun Yaitu dalam keadaan lalai Gambarannya salah satu di antaranya adalah Gofilin ini Maka hati-hati sahifillah yang dirahmati oleh Allah SWT Jangan sampai kemudian kita masuk tergolongkan ke dalam tingkatan yang pertama ini Yakni Gofilin Tapi paling tidak kita berusaha untuk bisa sampai kepada minimal tingkatan Mubtadiin Karena ini adalah awal di mana kita bisa melaksanakan solat secara khusus Maka setelah kita memahami definisi khusus solat itu sendiri Maka selanjutnya yang harus kemudian kita lakukan Agar kita bisa melaksanakan solat secara khusus Tentu yang pertama adalah senantiasa berdoa Memohon pertolongan kepada Allah SWT Karena kita sadar kita adalah makhluk yang lemah Kita tidak punya daya upaya Kita tidak punya kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah Untuk menjauhi kemaksiatan Kecuali semuanya itu karena ditolong oleh Allah SWT Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa melakukan berbagai macam amal ibadah Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa menjauhkan diri Daripada perbuatan dosa dan kemaksiatan Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa melaksanakan solat secara khusus Yang kedua ketika kita berwudu pastikan dan usahakan Wudu yang kita lakukan dengan wudu yang terbaik Wudu yang sempurna Wudu yang bagus Karena wudu yang terbaik Wudu yang sempurna Wudu yang bagus Itu akan bisa membantu kita untuk bisa melaksanakan solat secara khusus Yang ketiga adalah Hafalkan setiap bacaan solatnya Karena tidak mungkin kita bisa menghayati solat yang kita lakukan Kalau seandainya bacaan solatnya saja kita tidak hafal Yang keempat adalah Pelajari Pahami dari setiap arti dan makna Bacaan solat itu sendiri Mulai dari kita mengucapkan takbiratul ihram Sampai dengan solat yang terakhir penutupnya Yakni akhir salam Dan yang kelima Adalah dengan kita menghadirkan di dalam pikiran dan hati kita Bahwa solat ini adalah merupakan solat yang terakhir Artinya kita menghadirkan mengingat kematian di dalam solat kita Karena inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad S.A.W Sebagai mana yang disampaikan oleh Anas bin Malik Bahwasannya Rasulullah S.A.W bersabda Uzzukuril mauta Fi solatika Ingatlah kematian di dalam solatmu Bahkan dalam keterangan yang lain Para ulama menyampaikan Man aqsa radhikrul maut Ukrima bisalasatin Barang siapa yang banyak ingat kematian Maka Allah S.W.T. akan memberikan tiga kemuliaan Salah satu diantaranya adalah semangat dalam beribadah kepada Allah S.W.T. Sebagai contoh ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya besok akan meninggal dunia jam 8 pagi Maka kira-kira apa yang akan dilakukan semalaman Masya Allah dia berdoa Dia beristighbar Dia beristighbar Mohon ampun Taubat dengan sebenar-benarnya taubat Kenapa dia mau melakukan hal yang demikian Karena tahu besok pagi jam 8 akan meninggal dunia Maka kalau seandainya seseorang mengingat kematian di dalam solatnya Maka paling tidak dia akan sadar bahwa solatnya ini adalah merupakan solat yang terakhir Maka dia akan memaksimalkan dengan solatnya solat yang terbaik Mudah-mudahan Allah S.W.T. memberikan pertolongannya kepada kita semuanya Senantiasa agar kita bisa melaksanakan solat dengan khusus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh